Halo, perkenalkan. Saya Dr. Yogi Prawira. Saat ini menjabat sebagai Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang pertama adalah yang penting kita nggak boleh panik ya. Kemudian yang kedua, pilih siapa yang akan menjadi caregiver. Tidak harus orang tuanya loh. Karena kadang-kadang ternyata bapaknya dia merokok, kemudian punya hipertensi, punya DM misalnya. Oke, coret gitu. Kita pilih caregiver yang paling less likely untuk menjadi berat kalau tertular. Karena kan risikonya caregiver ini dia bisa tertular ya. Itu dipilih. Dan satu orang saja. Kemudian kalau isolasi mandiri di rumah, itu kan ada syarat-syaratnya. Selain syarat si anaknya tadi, dia memang tidak ada tanda bahaya ya. Mungkin tanpa gejala atau gejala ringan, tidak punya comorbid. Kalau ada comorbid, sebaiknya akan konsultasikan. Mungkin sekali akan diminta untuk dirawat. Kemudian ada syarat lingkungannya. Upayakan memang kamarnya kan terpisah. Sebaiknya terpisah dari yang lain. Kemudian punya ventilasi alami ya. Ada jendela yang bisa dibuka lebar, itu jauh lebih baik ya. Karena kalau dia pakai aset terus-menerus, udaranya kan muter-muter. Konsentrasi virusnya akan makin tinggi saja di situ. Untuk kamar mandi, tidak harus terpisah gitu ya. Karena kadang-kadang sulit juga nih kalau mensyaratan harus kamar mandi terpisah. Yang penting, setiap kali digunakan oleh si sakit tadi, itu dilakukan pembersihan. Kemudian tetap menggunakan masker. Pada saat, ingatkan anak, pada saat ada orang lain yang bersamanya di dalam satu ruangan, dia pakai masker. Tujuannya untuk anak ini belajar bertanggung jawab ya. Belajar berempati gitu ya. Kemudian handling pakaian, handling popoknya gitu. Hati-hati. Pada beberapa penelitian, itu ternyata viral shedding atau pelepasan virus melalui BAB-nya itu, itu bisa lebih lama dibandingkan dari saluran nafas. Di rumah kita batasin mana yang zona merah, mana yang zona kuning, mana yang zona hijau. Hijau itu yang sama sekali dianggap aman gitu ya. Untuk kuning, ya itu diantaranya merah ini yang memang infeksius. Kamar mandinya si anak, kamar tidurnya gitu ya, tempat area bermainnya. Nah, ini tentu pasti merah semua nih. Set kali kita selesai, apa, menemani makan apa segala macam misalnya, kemudian kita harus berpindah ke zona hijau, maka kita harus lepas nih, lepas baju luarnya, misalnya ganti baju, kalau perlu malah bersih-bersih, baru terus kita pindah gitu ya. Kalau biasanya kita misalnya makan gitu ya, oh nggak habis nih, udah mama habisin, apa-apa habisin deh gitu. Nah, sekarang tentu itu nggak boleh ya, karena kan bisa. Dari air liurnya, kemudian, apa namanya, untuk mandi ya, kebersihan justru harus dijaga. Nggak boleh peluk-peluk, nggak boleh cium-cium ya. Dijaga suasananya, jangan stres. Nah, karena stres itu juga akan berpengaruh kepada level kesembuhan gitu. Jadi, anaknya tetap diajak main seperti biasa. Biar nggak bosan, mungkin ada buku, ada lagu, ada apa lah dibikin untuk tetap dia terokupasi ya, dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Video call sama teman-teman, sama saudara, sama kakak ade. Kalau ada kesempatan untuk berjemur, nah, itu sinar matahari juga kan membantu ya. Dan hindari, hindari berita-berita, paparan-paparan yang nggak bermanfaat ya. Sosial media kadang-kadang juga nggak membantu gitu ya. Nggak usah terlalu banyak berita-berita negatif, sehingga kita tetap terjaga gitu ya, mentalnya. Nah, saya sekali lagi mengingatkan untuk vaksinasi. Untuk orang tua yang masih ragu-ragu untuk vaksinasi anaknya, itu segera lengkapi ya. Segera lengkapi. Penelitian terbaru ya, tapi memang untuk vaksin MRNP, di atas 12 tahun, itu dia bisa mencegah kejadian NISC. Yang tadi saya sampaikan, kejadian hiperinflamasi atau peradangan hebat setelah infeksi, yang terjadi dalam 2-6 minggu setelah terinfeksi COVID-19, nah, itu bisa dikurangi resikonya dengan vaksinasi. gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.